Ini kita langsung mulai aja, saya akan berbicara sedikit mengenai kegawatan mata. Jadi sebenarnya apa sih kegawatan pada mata itu? Jadi kegawatan itu adalah keadaan yang mengancam tanjang pengelihatan seseorang yang bisa mengakibatkan turunnya tanjang pengelihatan sampai terjadinya kebutaan. Nah kegawatan itu sebenarnya kita dibagi juga menjadi sangat gawat, gawat, dan semi-gawat. Itu tergantung dari seberapa cepat tindakan itu harus segera dikerjakan. Nah ini beberapa contoh dari kegawatan darutan yang sangat gawat, gawat, maupun semi-gawat. Kalau sangat gawat contohnya seperti luka bakar terkena zat kimia, gawat juga bisa macam-macam ini, sampai 14 salah satu contohnya. Terus semi-gawat juga berbagai macam. Kita masuk ke yang sangat gawat dulu. Nah ini trauma kimia. Jadi trauma kimia ini paling sering terjadi di industri atau lab, atau pekerjaan yang banyak memakai bahan kimia. Nah ini sering kita menerima pasien itu, yaitu paling sering itu kalau terjadi kegelakangan kerja. Tapi rumah tangga juga cukup sering. Jadi penggunaan misalnya untuk cuci pakaian, cuci piring, atau dari bahan kimia untuk mengepel ruangan, itu bisa menyebabkan trauma kimia juga. Nah apabila terjadi trauma kimia, kita harus segera melakukan tindakan. Yang paling awal harus segera dibilas matanya. Itu untuk mencegah penetrasi dari zat kimianya yang bisa lebih masuk ke dalam mata. Nah trauma kimia sendiri sebenarnya kita bagi dua. Bisa asam ataupun basah. Nah kalau asam itu bisa merusak permukaan mata, tapi biasanya tidak sampai penetrasi ke terlalu dalam. Jadi tidak segawat kalau basah, karena basah itu biasanya bertahan lama dalam mata dan bisa masuk sampai ke dalam. Nah tasalannya sama sih. Awal itu kita kalau kena sesuatu, zat kimia harus segera langsung dibilas. Minimal selama 15 menit. Kalau bisa di air mengalir. Setelah itu langsung dibawa ke dokter. Nah ini berikutnya yang basah. Tadi saya bilang ya, yang basah itu sebenarnya lebih gawat karena bisa menembus ke permukaan bola mata. Bisa masuk sampai ke dalam matanya. Jadi bisa lebih destruktif, lebih merusak bola mata kita apabila terkena cairan kimia yang bersifat basah. Nah bahkan penata laksanaannya, jadi kalau kena malah lebih lama, bisa sampai sekitar satu jam untuk irigasinya. Karena ya itu, kalau dia masih ada sisa, bahaya karena bisa sampai masuk ke dalam mata kita. Berikutnya, yang trauma gawat, yang kewatan-kewatan gawat, glukoma akut. Jadi glukoma itu adalah terjadi peningkatan dari tekanan bola mata. Nah glukoma akut biasanya terjadi tekanan mata yang meningkat secara tiba-tiba. Nah keluhannya itu biasanya pasien mengalami nyeri yang sangat hebat. Jadi sakit sekali, matanya merah, bahkan bisa sampai keluhan mual muntah. Nah tadi saya sebutkan, jadi tanda-tandanya, nyeri, sakit kepala, matanya merah, mual muntah. Nah ini, harus segera diperiksakan ke dokter. Karena kita perlu segera melakukan pengobatan pada pasien tersebut. Nah karena kalau dibiarkan terlalu lama, lama-lama sarap matanya bisa rusak, bisa menyebabkan kebutaan. Nah berikutnya adalah trauma tajam. Jadi trauma tajam itu ada perlukaan pada kornea yang ditimpulkan oleh benda asing atau benda yang secara tajam. Nah benda asing ini bisa macam-macam, bisa pisau, gunting, garpu, ataupun yang lainnya. Berikutnya adalah laserasi. Laserasi itu ada robekan pada kelopak mata. Nah ini juga harus segera dilakukan tindakan. Karena apabila dibiarkan, lukanya itu tidak bisa membaik dengan sempurna. Nah apabila terlalu lama, bisa menyebabkan terbentuknya jaringan ikat atau sikatrik, sehingga bisa kelopak mata itu bisa tertarik, bisa tertarik ke dalam ataupun keluar. Nah itu yang bisa menyebabkan bahaya pada penglihatan. Berikutnya adalah laserasi kornea. Kalau tadi robekannya pada kelopak mata, sekarang perrobekannya pada kornea. Kornea itu lapisan bening di depan mata kita. Nah itu juga berbahaya kalau dibiarkan karena bisa menyebabkan infeksi kalau dibiarkan terbuka atau terpapar. Berikutnya adalah desmetocel, desmetocel itu penipisan dari kornea mata atau lapisan bening mata tadi. Nah ini biasanya disebabkan oleh infeksi mata yang dibiarkan tidak terobati dengan baik. Sehingga bisa menyebabkan penipisan pada lapisan kornea itu. Kalau dibiarkan terus, lapisan kornea tipis, lama-lama bisa terjadi robekan. Nah kalau sudah robekan itu sudah ya harus segera dilakukan tindakan. Berikutnya trauma tembus. Nah ini seperti tadi trauma tajam, kalau ini tembus, bahkan bisa sampai masuk ke bagian mata hingga ke belakang mata atau ke daerah otak. Nah ini juga harus segera lakukan tindakan. Karena apabila terkena bagian sarang mata atau ada robekan di dalam jaringan bola matanya, itu harus segera dilakukan tindakan. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa menyebabkan infeksi ataupun bisa terjadi kebutuhan. Nah ini tanda-tandanya, kalau kita terjadi ya pasti bisa menebabkan penglihatannya menurun dan harus segera dikisahkan. Nah ini trauma tumpul. Kalau tadi kan trauma tajam itu terkena benda-benda yang tajam, berisau, segala macam. Nah ini bisa, kalau trauma tumpul itu bisa kena bola, kena pukulan, ataupun terjatuh, terbentur. Nah ini harus segera diperiksakan juga karena kadang-kadang bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan dalam bola mata juga. Nah ini macam-macamnya jenisnya. Yang paling bahaya itu kalau trauma tumpul itu menyebabkan kelainan atau kerusakan pada bagian dalam matanya. Yang ringan mungkin coba kayak tadi ya kelihatan bekak aja depannya, tapi dalam matanya masih normal itu mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau depannya dan dalam bola matanya juga ada masalah, itu yang harus segera dilakukan tindakan. Nah ini benda asing di kornea ini paling sering pada pekerja-pekerja yang mungkin sering ngelas atau motong gerinda dan tidak pakai pelindung mata yang baik. Nah ini juga harus segera dilakukan tindakan, dilakukan pengambilan dari benda asing tersebut. Karena kalau dibiarkan ya lagi-lagi bisa dibiarkan infeksi pada matanya. Nah ini hifema. Nah hifema itu pendarahan dalam bola mata. Ini juga salah satu kegawatan, karena kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan glukoma. Tadi yang glukoma tadi disebut di depan, glukoma itu peningkatan tekanan bola mata dan bisa menyebabkan kebutaan juga. Episperitis ini, nah ini kadang-kadang makanya kalau ada kondisi mata merah, apabila sudah diobati mungkin 1-2 hari belum ada perbaikan, lebih baik segera ke dokter. Karena mata merah itu macam-macam penyebabnya. Seperti contohnya ini episperitis, ini juga cuma merah saja. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama itu bisa terjadi penipisan pada bagian sklera. Sklera itu bagian putih-putih di samping kornea. Nah kalau sudah tipis, bisa terjadi probekan juga. Nah itu yang bahannya. Erosi kornea itu adalah perlukaan pada permukaan kornea. Ini sebabnya macam-macam. Bisa karena pemakaian lensa kontak, ataupun mengucek-mucek mata, atau terkena infeksi juga. Nah biasanya sih matanya jadi merah kalau sudah ada erosi. Nah itu harus segera diperiksakan, karena kalau perlukaan yang luas, bisa terjadi ulkus, bahkan bisa menyebabkan tadi penipisan dari lapisan kornea. Nah ini paling sering pada bayi baru lahir. Jadi pada bayi baru lahir, mungkin masih sekitar sampai satu hari, sampai seminggu. Kalau sudah terjadi infeksi mata yang kotorannya itu putih, lengket, dan kental, nah itu harus segera ke dokter, karena itu sudah termasuk infeksi yang berbahaya bisa menyebabkan kebutaan pada bayi tersebut. Nah ini ulkus kornea atau perlukaan pada kornea. Tadi kan sudah saya sebut ada erosi kornea. Kalau berlanjut, semakin dalam perlukaannya bisa menyebabkan ulkus. Nah ulkus ini sudah semakin berat. biasanya sudah sampai menyebabkan infeksi yang bisa menyebabkan bekas luka yang permanen. Nah ini makanya kalau luka baru sedikit, lebih baik langsung segera perlukaan ke dokter. Karena kalau sudah sampai terjadi ulkus, itu sudah semakin sulit penata laksananya. Nah seleritis tadi hampir sama seperti seleritis. Nah endoktal mitis ini ada infeksi di dalam bola matanya, tanpa ada luka di permukaan luarnya. Kalau tadi kan kayak ulkus, ada luka ya ulkus, erosi, itu ada luka di korneanya. Tapi kalau endoktal mitis, itu biasanya tidak ada luka, tapi ada infeksi di bagian dalamnya. Paling sering sih setelah, biasanya setelah tindakan operatif bisa menyebabkan endoktal mitis. Nah Blasio ini, terjadi saraf matanya terlepas. Biasanya sih tidak ada keluhan, jadi tidak ada nyeri, tidak ada mual-muta, pusing, cuma tiba-tiba penglihatannya menghilang sebagian. Jadi sebagian penglihatan menghilang, nah itu harus segera diperiksakan. Karena kalau terlalu lama saraf mata itu terlepas, kemungkinan untuk membaik itu semakin kecil. Selanjutnya Semi Gawat, trakoma. Nah ini infeksi, paling sering ini pada, biasanya komunitas yang cukup padat daerahnya, nah ini bisa sampai trakoma. Nah trakoma ini, kalau dibiarkan infeksinya terus-menerus, nah ini bisa seperti gambar ini, kelopak matanya melipat ke dalam, terjadi perlu apa, sikatrik-sikatrik, nah itu yang bikin matanya jadi rusak, akhirnya. Dan bisa kebutaan juga. Katarak konginital, ini katarak yang terjadi pada anak-anak. Kenapa ini termasuk kegawatan? Karena kalau didiarkan, lama-lama penglihatannya bisa terganggu, karena tertutup itu, syaratnya tidak bisa berkembang dengan baik. Akhirnya, ya itu. Karena tidak bisa berkembang dengan baik, ya terganggu penglihatannya untuk ke depannya. Ini retinoblastoma, ini tumor ganas pada retina. Nah ini biasanya terjadi pada anak-anak, gambaran khasnya itu matanya seperti mata kucing. Jadi kalau dikasih sinar, dia ada kilatan cahaya dari matanya. Jadi seperti kucing, kalau terkena sinar pada malam hari, itu kan seperti meluarkan sinar matanya. Nah persis retinoblastoma itu, matanya mengeluarkan seperti ada sinar dari matanya. Kita curiga adanya tumor di dalam matanya. Ini juga harus segera dilakukan operasi sebenarnya. Karena kalau dibiarkan, tumornya ini bisa merendet kemana-mana. Ini bola mata yang menonjol, exotalamus. Jadi kenapa ini gawat juga? Karena kalau bola mata itu menonjol, akhirnya bola mata itu terpapar oleh udara terus-menerus. Jadi secara normal harusnya kita kan mampu menutup kelopak mata kita ya. Ketika menutup, mata itu akan terbasahi. Nah ketika terbuka seperti ini, mata itu cenderung gampang tering, akhirnya gampang luka. Oke, terima kasih. Ini mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.